Intro Melalui kuasa hukumnya, Thomas Trikasih Lembong, Menteri Perdagangan Periode 2015-2016 mengajukan praperadilan di PN Jakarta Selatan. Permohonan praperadilan ditujukan untuk menuntut keabsahan penatapan tersangka dan penahanan terhadap Thomas Lembong. Kuasa hukum menilai saat Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka, Kejagung dinilai tidak memiliki dua alat bukti yang cukup. Kuasa hukum juga menilai ada kejanggalan dalam proses hukum di Kejaksaan Agung. Salah satunya, kliennya tidak diberi kesempatan untuk menunjuk penasihat hukum pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, kasus Thomas Lembong makin menarik, makin menarik dan semakin hari rakyat semakin tampak ingin selalu melihat perkembangan kasus Thomas Lembong ini. Sahabat BN, Thomas Lembong ternyata sekarang mulai melawan. Dia tidak diam lagi dan dia melawan. Thomas Lembong segera akan menghadiri sidang praperadilan. Kuasa hukumnya telah mengajukan sidang praperadilan terhadap penahanannya. Sahabat BN, tentu saja rakyat menginginkan kasus hukum di negeri ini benar-benar untuk keadilan. Jangan sekali-kali hendaknya kasus hukum dijadikan untuk tujuan-tujuan politik tertentu. Tetapi semata-mata untuk tujuan keadilan rakyat Republik Indonesia setuju semuanya korupsi diberantas di Republik ini. Makanya sejak lama rakyat telah menginginkan lahirnya Undang-Undang Perampasan Aset di negeri ini. Tetapi sampai sekarang tidak juga lahir. Nah ini dulu memang tertarik terhadap sikam Anies Boswedan ketika dia maju sebagai capres. Dia dengan tegas menyatakan di KPK dulu akan segera mendorong lahirnya Undang-Undang Perampasan Aset untuk memperantas korupsi di negeri ini. Tetapi sayang Anies kalah pada Bipres. Anies malah dulu melihat komitmennya sangat-sangat menyentuh hati rakyat ketika dia mengatakan koruptor di negeri ini harus dimiskinkan. Sebagai bukti lagi bahwa rakyat Republik Indonesia sangat menginginkan korupsi diberantas di Republik ini ketika ada revisi terhadap Undang-Undang KPK dulunya rakyat tampak sangat mencegah revisi itu. Karena rakyat menilai revisi Undang-Undang KPK itu hanya akan melemahkan KPK. Tetapi apa yang tidak dikata? Tangan kekuasaan lebih kuat dari tangan rakyat. Sehingga revisi Undang-Undang KPK itu tetap juga berlangsung. Sehingga akibatnya sekarang ini ketemujian KPK memang mengalami peleman yang sangat-sangat signifikan dan sangat-sangat memprihatinkan bagi rakyat Republik ini. Penanganan pemberantasan korupsi oleh KPK sekarang ini. Tetapi di dalam pemberantasan korupsi ini yang tidak diinginkan oleh rakyat adalah jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan isu korupsi untuk membekuk lawan-lawan politiknya. Sahabat BN, penahanan mantan menteri perdagangan Thomas Lembong ini telah membuat berbagai kritikan terhadap pihak Jaksan Agung. Seperti yang dikemukakan mantan Wakapori Komjen Polisi Purnawerawan Ugroseno ini. Selama jadi penyidik, kita kalau bicara tentang pasal peristiwa perbuatan tidak pidana, itu kan berarti dilihat unsur-unsurnya. Pasal 2 dan pasal 3 di Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, kemudian ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi juga. Sudah jelas di mana seseorang atau barang siapa secara melawan hukum, memperkai diri sendiri atau orang lain atau korporasi, kemudian merugikan keuangan negara dan perkembangan negara. Dibuktikan semua. Kalau seorang Jaksa mengatakan tidak perlu ada aliran dana ini, Jaksa sekolahnya di mana? Saya tidak tahu. Sekarang saya mencoba menebak-nebak saja. Sekarang lagi musim ijasa palsu, ijasa abal-abal. Perlu ditanyakan sekolahnya dari mana? Ini penyelidikan dalam tidak pidana korupsi, Pak. Itu ekstraordinari krim sampai dibentuk KPK. Kalau seorang Jaksa sebagai penyidik tidak pidana korupsi bicara seperti itu, menurut saya perlu diragukan sekolahnya di mana? Kalau saya itu dulu. Jangan sampai juga abal-abal ya? Iya, karena begini, kalau di kepolisian sesuai guamacara pidana, ada suatu peristiwa, kemudian dibuatkan laporan polisi, atau di KPK laporan kejadian LK. Tapi di Kejaksaan saya tidak tahu apakah itu LI atau laporan Jaksa, atau laporan polisi, atau laporan kejadian. Nah, laporan itu jadi dasar, kemudian dikeluarkan seperindik langsung. Baru dibikin ada pemanggilan, ada penyelidikan kalau belum jelas. Nah, penyelidikan reserse, penyelidikan dalam tidak pidana berbeda dengan penyelidikan intelijen. Oke. Kalau intelijen bangun tidur, lihat jalan berlubang, dibikin laporan penyelidikan. Tapi kalau di reserse, itu ada penegahan hukum pidana, itu tidak boleh dibikin surat perintah penyelidikan sebelum ada surat perintah penyelidikan. Oke. Di situ. Oke, jadi berarti kalau Pak Ugro melihat dari segi formalitasnya saja, mekanismenya sudah ada masalah berat ya? Administrasi penyelidikannya menurut saya cukup salah berat. Bukan salah sedikit, salah berat di sini. Jadi, kalau sudah berani menangkap dan menahan Tom Lembong, berarti Jaksa sudah pernah memeriksa, satu, Menko Ekuin. Kemudian biar juga, barang ini gula ini datang dari langit atau datang lewat kapal. Oke. Atau lewat pesawat juga bisa mungkin ya. Ini sudah dari semua belum? Kemudian tadi, aliran dana, merugikan keuangan negara. Kalau nggak ada keuangan negara, mau dikatakan korupsi, pasalnya, pasal dua, pasal tiga sama di situ. Masa dia ada pengecualian kalau Tom Lembong tidak usah ada aliran dana. Kan aneh di sini. Di situ aja menurut saya. Mungkin sebelum yang besar diungkap oleh Pak Tom Lembong, Pak Tom Lembong dikunci dulu di sini supaya nggak banyak bicara kira-kira gitu. Ya menurut saya, alat buktinya saja mana yang signifikan bahwa itu perbuatan korupsi. Keuangan negara nggak ada, aliran dana tidak ada, hasil pembangsaan BPK audinya juga tidak ada, alat putih nggak ada tapi dipaksakan tersangka itu aja. Penahanan Tom Lembong ini telah banyak memunculkan kecurigaan di tengah-tengah publik. Ada unsur politis. Sebab dari seluruh Menteri Perdagangan di era Jokowi, satu-satunya kalau kita tidak keliru, Menteri Perdagangan era Jokowi yang tidak sejalan dengan Jokowi pada PIPES 2024 kemarin ini yang mendukung Ani Sosvedan, tidak mendukung Prabowo Gibran yang merupakan paslon yang didukung Jokowi, hanya Thomas Lembong. Dengan demikian, tentu saja rakyat bisa menganggap bahwa apa yang terjadi pada Thomas Lembong ini bisa saja karena Thomas Lembong berseberangan dengan penguasa, berseberangan dengan Jokowi yang jadi penguasa waktu PIPES 2024. Sahabat BN, hal-hal seperti ini tentu saja harusnya bisa ditepis nanti dengan tegaknya keadilan terhadap penanganan kasus Thomas Lembong. Kalau tidak tegak keadilan pada kasus Thomas Lembong ini, makanya yang akan menjadi sasaran kritikan publik adalah kejaksaan agung. Sahabat BN, kita tentu tahu selama ini kejaksaan agung ini dinilai baik oleh publik kinerjanya, bahkan jauh melebihi kinerja KPK yang kelihatan oleh publik KPK di era Jokowi sepertinya terkesan di bawah kendali penguasa. Tetapi lain halnya dengan kejaksaan agung. Dia bisa mengusut kasus-kasus besar seperti Asabri, Timah, dan lain-lain. Tetapi, ketika kejaksaan agung melakukan pengusutan terhadap mantan menteri perdagangan Thomas Lembong tanpa mengusik mantan-mantan menteri perdagangan yang lainnya yang juga melakukan impor gula dan malah jauh lebih banyak menteri-menteri yang lain yang melakukan impor dibandingkan Thomas Lembong agar rakyat menjadi curiga. Jangan-jangan Thomas Lembong ini diusut karena ada di sini tangan-tangan politik yang bermain. Ditunjuknya kuasa hukum oleh kejaksaan. Ini melanggar pengundang-undangan Puhab. Karena dalam Pasal 55 setiap perdakwa persangka berhak memiliki penasihat hukum yang ditunjuk sendiri. Menteri Perdagangan 2015 hingga 2016 Thomas Trikasi Lembong resmi mengajukan perak-peradilan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Tim kuasa hukum menyebut penetapan tersangka terhadap Thomas Lembong oleh Kejaksaan Agung dinilai tidak sah. Terkait dugaan korupsi importir gula di Kemendak periode 2015-2023 kuasa hukum mempertanyakan mengapa tidak ada Menteri Perdagangan lainnya yang turut diperiksa. Padahal Thomas Lembong hanya menjabat selama satu tahun yakni 2015 hingga 2016. Kalau sampai 2023 mereka sudah memeriksa semua Menteri-Menteri yang terkait pada periode ini sampai saat ini hanya Pak Tom Lembong yang diperiksa kalau bisa cek tidak ada Menteri lain yang diperiksa sedangkan Pak Tom Lembong itu menjabat hanya satu tahun 2015 sampai Juli 2016 sahabat BN rakyat tentu akan melihat nanti bagaimana integritas diri dari hakim yang menangani pra-peradilan Thomas Lembong nanti rakyat tentu akan memantau kasus ini dan rakyat tentu menginginkan jangan ada lagi penguasa pejabat negara atau tangan-tangan tertentu yang mempermainkan hukum dengan maksud politik cita-cita untuk tercapainya penegakan hukum yang berkeadilan sudah sangat lama diidam-idamkan oleh rakyat sama lamanya mungkin dengan idaman rakyat agar rakyat Republik Indonesia ini sejahtera tidak lagi dihimpit oleh ketakutan terhadap pihak oleh ketakutan terhadap sempitnya lapang kerja oleh ketakutan terhadap harga-harga kebutuhan pokok yang mahal sahabat BN dengan demikian agaknya rakyat tentu berharap kepada pihak pemerintahan Prabowo sekarang ini benar-benar rendahnya pemerintahan Prabowo ini bisa mewujudkan keinginan rakyat untuk mendapatkan keadilan secara hukum untuk mendapatkan kejateraan di bidang ekonomi untuk mendapatkan kebebasan di bidang berdemokrasi dan lain sebagainya demikian sahabat BN Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!